Proses evakuasi korban dari puing bangunan yang ambruk di Slipi, Jakarta Barat dilakukan bersama tim gabungan Basarnas dan Suku Dinas Pemadam Kebakaran. Total ada belasan orang yang menjadi korban, sedangkan polisi masih menyelidiki penyebab ambruknya bangunan empat lantai tersebut. Sebuah bangunan minimarket berlantai empat di kawasan Slipi, Jakarta Barat, ambruk Senin pagi. Insiden ambruknya gedung ini juga menyebabkan sebelas orang terjebak di dalamnya. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun delapan korban diantaranya berada di dalam gedung saat peristiwa terjadi. Sementara tiga korban lainnya berhasil lakukan evakuasi mandiri. Tim penyelamat menggunakan alat berat selama mengevakuasi korban karena kerangka gedung yang tak aman. Tidak aman. Kita lihat sendiri bangunan ini, sepertinya tulang-tulangnya tidak menyambung satu sama lain dalam gedung ini. Terus kemudian ini sudah terlalu lama dan kelihatan betonnya sudah lapuk dan basah. Jadi kita punya engineering baik dari Damkar maupun dari Basarnas menilai tidak aman. Kita akan melaksanakan asesmen dari luar. Hanya untuk meyakinkan saja bahwa di dalam betul-betul sudah tidak ada lagi korban manusia. Dua korban luka dilarikan ke Rumah Sakit Tarakan Gambir, Jakarta Pusat dan teridentifikasi bernama Febriani yang mengalami luka di bagian lengan kanan, sedangkan Muhammad Iqbal alami luka patah tulang di bagian bahu kanan. Belum diketahui penyebab ambruknya bangunan, namun insiden ini mengakibatkan aktivitas warga terganggu. Pertama kita pastikan dulu keadaan korban, kemudian berapa korbannya, kita selamatkan dulu korbannya ya. Nanti dulu, kita urus korban-korban dulu ya. Sementara masih ada tiga korban luka. Empat unit mobil pemadam kebakaran dari Sudin Damkar, Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi korban. Lokasi ambruknya gedung kini ditutup dengan garis polisi. Warga diimbau menjauhi lokasi untuk mengantisipasi terjadinya ambruk susulan. Tim Liputan, Ainews melaporkan.